yang dianjurkan pada malam nisbu syaban itu berdoa berdoa pada malam nisbu syaban imam as-suyuti meriwayatkan dimana rasulullah s.a.w. bersabda diriwayatkan oleh imam as-suyuti di dalam kitab al-jami' an-ibni as-sakir an-abi umamah ini juga diriwayatkan oleh imam as-syafi'i riwayat ini juga diriwayatkan oleh imam as-syafi'i yang doa tidak tertolak pada lima malam tersebut yaitu awalu laylatin min rajabin yang pertama malam pertama bulan rajab malam pertama bulan rajab walilatul nisfi min syaban yang kedua malam pertengahan bulan syaban walilatul jum'ati kemudian yang ketiga malam jum'at seperti kita biasa ngumpul malam jum'at ini waktu mustajabah walilatul fitri yang keempat malam aidul fitri walilatul nahri yang kelima malam aidul adha ini dianjurkan memperbanyak berdoa pada lima malam ini kemudian tentang keutamaan malam nisbu syaban ada hadith yang sahih tentang keutamaan malam nisbu syaban banyak keutamaan-keutamaan malam nisbu syaban dan juga riwayat-riwayat hadithnya banyak memang ada yang doaif tapi juga banyak yang ada yang sahih dan hasan jadi tidak semuanya riwayat hadith tentang malam nisbu syaban itu doaif tidak semuanya ya banyak juga yang kuat seperti Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan seluruh hambanya pada malam nisbu syaban maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluknya hambanya yang dimaksud kecuali orang-orang yang musyrik dan juga yang saling bertikai terus-menerus tidak berdamai kemudian juga di dalam riwayat yang lain kecuali orang-orang yang menyebarkan permusuhan menyebarkan permusuhan provokasi itu dikecualikan cukup lah dari riwayat-riwayat yang kuat kita jadikan landasan tentang keutamaan malam nisbu syaban jadi tidak perlu kita membatalkan kenyataan adanya hadith-hadith yang kuat tentang keutamaan dan kemuliaan malam nisbu syaban hanya karena kita pernah membaca dari internet orang mengatakan malam nisbu syaban hadithnya do'if lain sebagainya padahal syekh al-albani juga mengakui tentang riwayat keutamaan malam nisbu syaban bahkan syekh al-bani menyimpan riwayat tersebut di dalam kitabnya yang berjudul suhihul jami' kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat yang suhih syekh al-albani al-wahabi beliau menyatakan suhih riwayat tentang kemuliaan malam nisbu syaban hadith tentang kemuliaan malam nisbu syaban dan ampunan Allah perhatian Allah pada malam itu hadithnya syekh al-bani menyatakan hadithnya suhih itu al-bani adalah orang wahabi yang orang wahabi sendiri tapi menyatakan pengingkaran mereka terhadap kenyataan hadith malam nisbu syaban itu yang aneh ya terus di malam nisbu syaban ada para ulama juga yang memperbanyak solat sunnah di malam nisbu syaban itu kebiasaan yang dilakukan oleh perawi perawi hadith yang siqah yang berada di syam ahlus syam ahlus syam perawi hadith para tabi'in bahkan bagian dari min kibari tabi'in pembesar-pembesar tabi'in murid sohabat ya seperti ammar dan yang lainnya yang melakukan solat sunnah memperbanyak solat sunnah pada malam nisbu syaban itu kebiasaan orang-orang syam para perawi hadith dari kalangan tabi'in di negara syuriyah di syam memang kalau ahlul hijaz mereka mengingkari tapi ahlus syam dan yang lainnya mengakui kebenaran itu artinya kebiasaan tabi'in tersebut tidak diingkari karena yang melakukannya juga para perawi-perawi fiqoh para tabi'in-tabi'in yang masuk kategori perawi fiqoh lantas bagaimana kalau kita melakukan solat sunnah di malam nisbu syaban jangan dikatakan itu solat nisbu syaban jangan tidak ada dari rasulullah solat nisbu syaban tapi para tabi'in itu melakukan solat sunnah mutlak di malam tersebut sebagai bentuk menghidupkan malam nisbu syaban yang begitu mulia jadi para tabi'in tidak mengatakan itu adalah solat laylatin nisbi min syaban tidak para tabi'in tidak mengatakan itu adalah solat malam nisbu syaban tidak boleh kita mengatakan yuk kita solat solat apa solat sunnah nisbu syaban tidak ada tidak ada solat sunnah nisbu syaban akan tetapi kalau memperbanyak solat sunnah pada malam nisbu syaban ataupun siang harinya sekalipun mengikuti kebiasaan tabi'in para perawi hadith yang fiqoh dari kalangan ahlus syam boleh mau 80 rokaat 100 rokaat 200 rokaat terserah karena tidak dibatasi tidak ada keterangan langsung dari rasul yang menyatakan pembatasan dan pernyataan rasul ada solat sunnah khusus malam nisbu syaban tidak tapi para tabi'in ahlus syam para perawi thikoh memperbanyak solat sunnah di malam nisbu syaban karena menghidupkan malam yang mulia tersebut faham ya jadi nanti kalau mengisi malam nisbu syaban dengan solat sunnah solat sunnah apa saja yang mulai entah tahajud entah solat taubat solat mutlak solat hajat solat tasbih boleh jadi solatnya solat mutlak kalau solat mutlak 2 rokat sampai dapat 300 rokat boleh boleh silahkan kata siapa tidak boleh imam malik tiap malam bukan cuma malam nisbu syaban imam malik tiap malam solat sunnahnya dalam satu riwayat 800 rokat dalam riwayat yang lain 300 rokat kemudian al-imam al-imam ali zainal abidin bin sayyiduna hussein asyibtin nabi sallallahu sallallahu sallam putra sayyiduna hussein namanya al-imam ali zainal abidin beliau itu di dalam suatu riwayat solat sunnahnya setiap malam seribu rokat kemudian ada perawi hadith yang lain ibn al-maimun al-imam ibn al-maimun itu dalam kurun 17 hari beliau solat sebanyak 17 ribu rokat artinya setiap malamnya itu solat malamnya seribu rokat itu perawi di dalam kitab suai bukhari dan suai muslim al-imam ibn al-maimun maimun maimun bin mihron kalau tidak salah atau mihron bin maimun antara itu mihron ibn al-maimun kalau tidak salah itu beliau solatnya dalam kurun 17 hari itu 17 ribu rokat kita berperokat solat sunnahnya di luar yang fardu apakah pernah Rasulullah mengajarkan itu kemudian apakah anda berani mengatakan hal ini bin'ah sesat sedangkan anda pakai kitab suhai bukhari dan di dalam suhai bukhari ada perawi ini dinyatakan perawi yang fikuh oleh perulam al-hadith bagaimana kita menyikapinya kan bingung makanya jangan jadi wahabi stress kata saya juga nanti bisa gila satu sisi anti dengan bin'ah hasanah tapi di sisi lain pakai kitab suhai bukhari suhai muslim yang perawi-peroinya ada yang melakukan bin'ah hasanah solat dalam kurun 17 hari sebanyak 17 ribu rokaat solat sunnahnya ada yang solat tiap malamnya 800 rokaat ada yang tiap malamnya 300 rokaat solat sunnahnya kan bingung akhirnya tapi ini perawi thikoh orang ulam ahli hadith imam bukhari imam muslim meriwatkan itu tapi kita menyatakan semua bin'ah itu tidak ada yang hasanah itu buruk menyesatkan dan akan memasukkan ke dalam neraka tapi kita pakai suhai bukhari yang perawainya ada yang melakukan bin'ah hasanah bingung nantinya bingung untungnya masih pakai suhai bukhari terjemahan belum mempelajari tentang riwayah dan diroyah kalau sudah sampai mempelajari riwayah bikin stres dia bikin stres makanya wahabi mungkin tidak mau pelajari ilmu riwayah dan diroyah cukup terjemahan tekstual karena kalau mempelajari ilmu riwayah dan diroyah nanti akan bertolak belakang dengan akidah dia dengan iktiqod dia keyakinan dia perawaini sih kok tapi dia melakukan bid'ah hasanah kan bingung kan wah bingung bertolak belakang akhirnya seperti orang wahab yang di blok W itu yang nendangin istri sama anaknya itu atau yang di blok N yang mau menggorok ibunya yang nendangin stres ya kita ngajiknya benar kita punya syarat sohih muslimnya ada kita punya ya kitab awal tikul islamu adil itu juga ada kitab syarat hadith kita ada kita semuanya ada dan bisa dibuktikan jadi kenapa juga kok kita malah justru tidak percaya tidak yakin dengan guru yang sanad ilmunya mutasil sampai rasulullah dan kitabnya jelas ada ya bukan terjemahan seperti ini kan masih bahasa arah